Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas Apa yang menyebabkan Macbook mengalami overheat Atau terbakarnya chipset VGA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi dengan saya, Hendra Di Rafflesia Service, tempat yang tepat Untuk memperbaiki kerusakan Macbook, perawatan Macbook Channel yang saya lalu setia untuk memberikan tips Bagaimana cara mendireksi kerusakan Macbook Bagaimana cara merawat Macbook Dan bagaimana cara memperbaiki kerusakan Macbook Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas Apa yang menyebabkan Macbook mengalami overheat Atau terbakarnya chipset VGA Macbook lanjut Overheat yang terjadi pada Macbook itu disebabkan oleh beberapa faktor Yang pertama, akibat panas yang berlebihan Yang terjadi pada Macbook Nah, panas yang berlebihan yang terjadi pada Macbook ini Disebabkan oleh beberapa masalah Pertama, fungsi fan cooler Atau fan yang fungsinya untuk membantu Mendinginkan chipset VGA Macbook Tidak berfungsi dengan maksimal Atau tidak berfungsi dengan normal Bisa ditebabkan karena sirip-sirip fan ini Dipenuhi oleh kotoran berupa debu yang mengendap Di sirip-sirip fan ini Sehingga mengakibatkan perputaran fan Itu tidak maksimal Untuk membantu mendinginkan chipset VGA Macbook Dan juga, akibat dari debu dan kotoran Yang mengendap pada sirip-sirip fan ini Atau dalam fan ini Itu bisa mengakibatkan kerusakan fan Fan Macbook yang fungsinya untuk Membantu mendinginkan chipset VGA Macbook Tidak berfungsi Karena fannya mengalami kerusakan Akibat dari debu dan kotoran Yang mengendap di fan Yang kedua, head sink fan Ini Head sink fan Yang fungsinya untuk sirkulasi udara Baik dari dalam maupun luar Macbook Jadi, kalau dari luar Macbook Mengambil udara bersih Untuk memendinginkan chipset VGA Nah, kalau dari dalam itu membuang hawa panas Yang dihasilkan oleh Macbook Pada saat sedang digunakan Nah, itu head sink fan Tersumbat oleh kotoran dan debu Yang mengendap Sehingga sirkulasi udara Baik dari dalam Macbook Maupun luar Macbook Itu tidak normal Atau tidak maksimal Karena head sink fannya Tersumbat oleh debu Dan kotoran yang mengendap Pada head sink fan Nah, itu kan kadang sering kita lihat Di head sink fan Macbook Debu yang sudah berubah jadi Kayak kapas Itu warna hitam Jadi, nempel di sini Nah, itu awalnya Dari debu dan kotoran yang mengendap Di head sink fan ini Kenapa? Kita harus melakukan clean up Untuk Macbook Harus melakukan clean up Atau mau Macbook dibersihkan Dari kotoran dan debu Baik body Macbook Gaitu LCD Macbook Gaitu juga Dalamannya Macbook Ini termasuk logibot ini Logibot itu tidak boleh kotor seperti ini Kenapa? Karena kalau logibot kotor seperti ini Debu yang mengendap pada logibot ini Berubah jadi lemak Nempel pada logibot Sehingga bisa mengakibatkan Putusnya jalur arus listrik Yang ada di logibot Tidak bisa mengakibatkan Macbook mati ke talan Atau juga Akibat dari debu dan kotoran Yang mengendap pada logibot ini Bisa mengakibatkan korosi Yang terjadi pada logibot Macbook Itu bisa di IC-IC-nya Ataupun jalur kelistrikan Yang ada pada logibot Macbook Yang ketiga Mengeringnya Thermal paste nih Thermal paste atau pasta pendingin Yang fungsinya untuk Mendinginkan chipset CGA Macbook pakai sasi Dan digunakan Ini bentuknya seperti ini Thermal paste-nya ini Ini gel Kayak odol Ini mengeringnya Thermal paste yang ada pada chipset CGA Macbook Jadi ini kering Thermal paste-nya itu kering disini Sehingga Mengakibatkan Chipset CGA yang mengalami Panas berlebihan itu Tidak bisa jeredam oleh Thermal paste yang sudah mengering Sehingga akhirnya Mengakibatkan panas yang berlebihan Pada chipset CGA Macbook Yang pada akhirnya Itu akan mengakibatkan Operheat Atau terbakarnya chipset CGA Dan prosesor Macbook Nah Macbook Nah Macbook Laptop Laptop Windows Sudah mengalami Overheat pada chipset CGA-nya Atau terbakarnya chipset CGA Walaupun bisa Diservis atau diperbaiki Dia tidak akan kuat lama Begitu juga untuk Kenerjanya Tidak akan maksimal Kalau itu untuk kerja-kerja berat Dengan menggunakan Aplikasi-aplikasi berat Dia tidak akan maksimal Paling umurnya itu Bisa sebulan Dua bulan Atau juga tiga bulan Kalau tiga bulan Itu bonus Itu kalau Macbook Sering digunakan Buat kerja berat Sudah mengalami Overheat pada chipset CGA-nya Atau terbakarnya Cipset CGA-nya Dan sudah diperbaiki Atau diservis Bisa bertahan tiga bulan Itu bonus Ya solusi yang terbaik Agar Macbook bisa normal lagi Agar Macbook bisa digunakan Kembali untuk Menggunakan aktivitas pekerjaan Yaitu tadi Ganti logibboard-nya Ganti logibboard ini Satu keping seperti ini Ya rekan-rekan Bayangnya sendiri Apalagi untuk Logibboard-Macbook Tipe yang terbaru Itu harga logibboard-nya Lumayan Bahkan ada beberapa Yang menganggap bahwa Ketika Macbook Mengalami kerusakan Pada logibboard-nya Ya untuk ganti logibboard Itu gak worth it Harga logibboard Dengan harga Macbook Second Gak beda jauh Jadi kalau misalnya Kita beli Macbook Second Dengan beli logibboard ini Harganya gak beda jauh Baling beda-beda berapa Untuk itulah Kenapa Saya selalu menyarankan Kepada rekan-rekan Para buku-rekan Untuk mengalakukan Pengecekan Untuk membersihkan Macbook-nya Dan juga untuk melakukan Clean up Untuk Macbook-nya Agar Macbook bisa terhindar Dari overheat Jadi selanjutnya Penyebab overheat Pada Macbook Itu disebabkan oleh Kesalahan kita sendiri Dalam menggunakan Macbook Misalnya Menggunakan Macbook Di atas kasus Sambil tiduran Kita pakai Di atas kasur Sambil tiduran Bawanya gak dihasil Sehingga Itu sirkulasi udara Dari dalam Macbook Maupun dari luar Macbook Terlancar Karena tempat sirkulasi udara Yang ada di bawah LCD Baik dari dalam Maupun luar Macbook Itu ketutup kasus Tidak udara bersih Dari luar Macbook Itu gak bisa Kesedot masuk Oleh faktor Macbook Untuk membantu Mendinginkan Sipsum PGA Dan sementara Udara panas Yang dihasilkan oleh Macbook Pada saat sedang digunakan Gak keluar Kalau ini Terjadi Berlangsung Ramah Bisa-bisa setahun Bukan sering kan Kita menggunakan Macbook Itu dari sisi Itu tanpa di atas sini Itu lama kelamaan Bisa mengakibatkan Overheat Atau terbakarnya Cipsum PGA Itu penyebab Overheat Selanjutnya Itu disebabkan oleh Kesalahan kita sendiri Dalam menggunakan Macbook Macbook sering digunakan Kerja berat Perawatan yang gak pernah dilakukan Yang penting hajar terus Selama Macbook Masih nyala Dan masih bisa digunakan Untuk menunjang aktivitas pekerjaan Itu gak akhirnya Macbook mengalami Overheat Pada chipset PGA Ya Berenggara-rengan semuanya Apa yang menyebabkan Macbook mengalami Overheat Atau terbakarnya Cipset PGA Berenggara-rengan semuanya Semoga Ulasan dari saya Bermanfaat Berenggara-rengan Dan Jangan lupa Untuk subscribe Di channel saya Untuk keberlangsungan Channel saya Dan juga Agar channel saya Dapat bisa lagi Berkembang lagi Buat yang sudah subscribe Saya coba Berikan terima kasih Atas support dan dukungannya Nah disini Saya bukan hanya Mengulang atau mereview Atau juga Memberikan tips Dan tutorial Pada rekan-rekan Bagaimana cara Mengeteksi perusahaan Macbook Bagaimana cara Perbaiki perusahaan Macbook Disini Saya juga Buka tewas service Untuk memperbaiki Perusahaan Macbook Itu di Cekatabara Tepatnya Di Jalan San Timur Saling gereja Maria Dekat Mel Dekat Mel Dekat Mel 004 Nomor 46 Kampung Rawat Kampung Rawat Dekatabara Dipotokannya Gereja Maria Bunda Karmel Silahkan Berkata-berkata yang Memperbaiki perusahaan Macbook Di tempat saya Untuk hubungi saya Di nomor telefon saya Yang di bawah ini Nah begitu juga Berkata-berkata yang Mengkonsultasi Seputar permasalahan Permasalahan Yang dialami oleh Macbook Silahkan hubungi saya Di nomor telefon saya Untuk konsultasi gratis Tapi dengan syarat Harus telefon langsung Jangan via SMS Oke Akhir kata Saya Indra mengucapkan Lebih lagi topik kuali daya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai Ketemu lagi dengan saya Di video saya selanjutnya Dengan bahasan Dan topik yang berbeda Oke dadah